Keren banget pemirsa, luar biasa Oh ini yang dibilang untuk loncat indah tadi, ya bang ya Oh, ini pemirsa lihat biru lautnya pemirsa Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa channel youtube Dekat Chandra Dan facebook Dekat Chandra Asena Apa kabar anda hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang suatu apapun Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Pemirsa di video kali ini Saya bakal mengajak anda untuk mengunjungi objek wisata yang paling keren Dan lagi viral di media sosial Objek wisata Pulau Mande, Ranca Bana Objek wisata Pulau Mande ini terdapat di Nagari Ampang Pulai Kecamatan 11 Kota Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Jaraknya dari kota Padang gak begitu jauh kok Cuma 62 km atau dengan waktu tempuh 1 jam 40 menit Via Lintas Barat Sumatera atau Jalan Raya Padang Bengkulu Namun pemirsa untuk dapat menikmati pemandangan puncak Paku Mande dan lain-lainnya Atau ke Pulauan Mande dari puncak ketinggian yang sangat eksotis Kita harus memilih jalur yang berbeda Yaitu melalui jalur lintas Sumatera dari kota Padang Menuju ke Teluk Kabung yang berjarak 28 km atau sekitar 51 menit Dari Teluk Kabung Padang ini kita belok ke kanan menuju ke puncak Paku Mande Nah ini dia pemandangan puncak Paku Mande Mande Jangan lupa dukung saya dengan cara mengikuti atau menyukai halaman Facebook Dekacandra Asena Dan subscribe channel Youtube Dekacandra Terima kasih Dan acara ini merupakan persembahan pangkas rambut sapana betung Dan didukung oleh tokoh bangunan rendi D2 Bukit Makmur Betung Banyuasin Sumatera Selatan RCR Store Online Shop Bandung Dan Es Kristal Berkah Betung Perjalanan kita lanjutkan lagi menuju ke Vila Yang terdapat di Nagari Ampang Pulai Kecamatan 11 Kota Terusan Kabupaten Pesisir Selatan Dengan jarak tempuh dari puncak Paku Mande ini Hanya 18 km atau selama 35 menit berkendara Pemirsa untuk dapat menikmati fasilitas ini Kita bisa memanfaatkan jasa Tour Guide Mande Research Channel Hubungi kontak persen bank adek yang tertera di layar Anda Halo pemirsa pagi-pagi Bang Dekac sama Bang Ade Bang Ade adalah Tour Guide atau pemandu wisata yang ada disini Trip Pulau Mande ini pemirsa Dari sini dari lokasi Vila ini Kira-kira perjalanan kita 5 menit 5 menit sampai ya Habis dari sana nanti pemirsa Kita bakal naik perahu motor untuk menuju ke beberapa pulau Tergantung kesepakatan, tergantung permintaan dari pengunjung gitu ya Bang Giri Ikuti jalan-jalan kami kali ini Di wisata Pulau Mande Sumatera Barat Mantap, Rancabana Ini dia armada kita Siap-siap berangkat bro Menuju ke trip Pulau Mande Kecamatan Koto 11 Terusan Jika Anda sudah tiba di Kepulauan Mande ini Maka inilah pemandangan perkampungan Negeri Ampang Pulai Yang mayoritas mata pencarian penduduknya Adalah sebagai nelayan, petani Dan separuhnya lagi adalah Tour Guide Kayak Bang Ade Lihat tuh pemirsa Jalan raya di sini Keren kan? Sepertinya pemerintah Kabupaten Pusisir Selatan Maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat Memang sudah giat membangun sarana Ataupun prasarana Yang ada di objek wisata Pulau Mande ini Pemirsa untuk Anda yang memerlukan Bahan-bahan bangunan Saya rekomendasikan Anda berpelanja Di Toko Bangunan Rendi D2 Bukit Magmur Betung Banyuasin Sumatera Selatan Toko Bangunan Rendi Menjual keperluan bahan-bahan bangunan Mulai dari partai kecil Sampai partai besar Nah, di masa pandemi ini Tentunya kamu gak usah Bisa repot-repot untuk belanja keluar Cukup belanja online di Sofi, Lazada, dan lain-lain Silahkan ketik RCR Store Bandung RCR Store Online Shop Bandung ini Menjual beragam produk tersemenarik Dengan kualitas tinggi Namun harga terjangkau Selamat berbelanja di RCR Store Online Shop Bandung Panas-panas gini? Enaknya minum es Nah, es kristal berkah betung ini Sangat cocok untuk pengusaha minuman dingin Atau untuk kamu yang pengen nyetok di kulkas di rumah Anda Es kristal berkah betung Faktanya Nyegerin Tiba di Sumatera Barat Tentu saja pemandangan yang Rancabana itu Kita dapat melihat pembukitan barisan yang tetap menjadi paku Atau menjadi pagar di Sumatera Barat, bro Kita nanti bakal menuju ke pantai-pantai ini adalah Laut Samudera India, bro Yang tentu saja menjadi pesisir paling barat Pulau Sumatera Kalau dengar namanya Samudera India, tentu saja ombaknya itu bagus banget nih Untuk main selancar dan lain sebagainya gitu loh Fasilitas yang ada di sini pernah cerita-cerita sama abang, adik Bahwasanya mulai dari snorkeling, diving dan semuanya ada, bro Dan bahkan ditawarkan juga ada sebuah kepulauan atau riset pantai yang mirip banget sama pantai Bali Mungkin lebih keren dari pantai Bali seperti itu Buat kamu yang penasaran, wajib lah untuk coba datang ke sini, bro Silahkan datang aja Hubungi nanti kontak yang tersedia kontak persen yang ada di layar Untuk yang pengen menggunakan jasa dari Wonderful Indonesia Ataupun juga mandi resort channel Ke Maninjau Stadion, bentukan pasarnya Pasar Rakyat Tarusan Mantap pasarnya Dinas Kelautan dan Perikanan Pemirsa Waktunya Sumatera Barat UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Carocok Tarusan Ini Pemirsa Kita masuk ke sini Dan inilah pemandangannya Ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemirsa Wow, luar biasa tuh Ini pelabuhannya Pemirsa tuh Ratusan kapal nelayan ataupun kapal-kapal yang lainnya Ada di sini Dan pariwisatawan pun Menggunakan bis besar atau otogadang kayak gitu Kalau bahasa orang awa, ya bang Orang awa tuh otogadang sebutannya Bis besar kayak gini Ini jauh pemirsa dari Bengkulu nih BD Plat nomernya BD Jadi bis ini dari Bengkulu kayak gitu Bariswisatnya ke Pulau Mandi Emang biasanya dari pagi tuh udah banyak ya bang Biasanya? Kalau Jangan pikiran normal, tidak ada PSG Atau penikatan, biasanya orang udah rame sekarang Udah rame biasanya Kita bisa liput Apa namanya Orang terus dijual ikan Oke, kita lihat ini nanti Oke, bro Ini dia Pemirsa Yang kita lihat ini Adalah di lokasi UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan, maaf Corocok Anau Di sini ada Lagi transaksi Jual belikan kayak gitu Atau tetap lelangan ikan, bro Halo, siap untuk trip? Trip kemana kita hari ini? Amma, siap? Halo, bro Gimana cuaca pagi ini? Seger ya? Atau dah, kita siap trip ke Pulau Mandi Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Oke, ketika jalan-jalan kami, bro Kita bakal menuju ke Derwaga Sambil kita intip nanti banyak aktivitas Ini kan tempat TPI Atau tempat pelelangan ikan Mau beli ikan enggak, Den? Buat bikin pempek Oh, ikan mau kakap bukan ini? Oke Oke Pemirsa, kapal-kapal nelayan Ataupun juga Wah, itu Kapal ini besar sekali Pemirsa 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 Seolah Pemirsa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesampai di Kepulauan Mande ini pemirsa, kita bisa menikmati pemandangan Samudera Hindia yang luas terbentang dengan lautnya yang membiru, tapi jangan khawatir pemirsa buat kamu yang takut gelombang karena di Kepulauan Mande ini, dikeliling atau dipagari pulau-pulau kecil jadi ganasnya ombak Samudera Hindia itu tidak sampai Kepulauan Mande ini lautnya terbilang tenang loh waktunya melepaskan kepenatan kita dan berlibur di Pulau Mandi selamat menikmati saya jelaskan lagi pemirsa ini kapal nelayan ini tanpa mesin nanti bakal dibawa pakai boat yang ada mesin ke arah yang dituju, ke tengah laut mungkin dari itu ini biasanya nelayannya sore hari kata Abang Adi tadi bilang sore hari baru nanti beroperasi kayak gitu loh cari ikan teri kayak gitu loh ada beberapa pulau yang terkenal disini pemirsa diantaranya Pulau Sutan Pulau Sironjong Gadang Pulau Sironjong Kete Pulau Cubada hutan mangrove dan lain-lain Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tayangan video ini kalau anda suka jangan lupa anda subscribe like, komen dan share sebanyak-banyaknya untuk dukungan kepada saya saya Dekat Chandra bilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wonderful Sumatera Barat siapa kita siapa kita siapa kita lantabana lantabana Terima kasih.